Dan kalian, ada pemirsa mungkin tau lagu Umi tuh udah ribuan ya? Iya. Ada satu lagu Umi yang sekarang sedang saya sukai. Apa? Apa tuh? Nasib Janda. Hari serba sana, jendanya menjadi janda. Kemana pun juga, orang curiga. Terima kasih ya. Umi, Umi minta maaf ya Umi. Kalau kita perannya itu masing-masing disini. Aku karakternya memang suka menggoda orang Umi. Iya Umi. Kalau saya Umi minta maaf ya Umi, karakternya memang liar sama emosian Umi. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Siapa yang suruh lu ya? Kalo ini memang dari dulu udah begini. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong, nanti dikira beneran gue. Nggak, nggak ada yang beneran. Nggak, nggak bercanda. Silahkan Umi. Silahkan duduk. Ya. Kita mau panggilkan tamu kita berikutnya. Ini juga band yang lagunya viral sekali. Yang viewers video klipnya sampai ratusan juta viewers. Iya, yaki-laki. Ya. Keluar kan. Keluar. Keluar, keluar, keluar. Keluar. Dan band yang satu ini terkenal dengan suara burung gagak di belakangnya. Kita akan langsung banggirkan. Ini dia. Ilir 7. Selamat pagi, teman-teman Ilir 7. Ya. Agar rapet bikin tolong jauh-jauh-jauh ya. Sebentar ya. Teman-teman Ilir 7. Kami semua mau mengucapkan. Dari masaku. Nenek, jangan maju-maju dong. Boleh agak sedikit bergeser ke sebelah kiri Ilir 7 ya. Boleh dibuka maskernya satu per satu dari sebelah sini dulu. Iya, perkenalkan diri masker. Ada siapa dan sambil lambaikan dan senyum ke kamera? Halo. Hai. Hai. Halo, saya Vic. Hai. Hai. Halo, saya Ricci. Hai. Ilir 7. Silahkan dipakai lagi maskernya. Kamu namanya apa, Vic? Vic. Oh. Karen, Vic sekarang. Oh, Vic. Halo, teman-teman Ilir 7 semua sehat ya. Alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan. Tapi ngomongin soal band Ilir 7. Ini kan terkenal udah lama. Lagunya juga viral. Cuman ternyata mereka pernah mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan. Kita kasih lihat pengalamannya apa. Ini di artikelnya. Cal 3, 4, 5, 4. Kepala. Kepala.